Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau biasa disebut MAKI, Bu Yamin Saiman, mengantongi data serta foto-foto saat Gubernur Papua Lukas NMB bermain judi di luar negeri. Bu Yamin menyebut Lukas kerap bermain judi di Filipina, Malaysia, hingga Singapura. Tidak hanya soal lokasi, Bu Yamin juga membeberkan momen saat Gubernur Lukas diduga sedang bermain judi di Malaysia. Dari foto yang dibeberkan Bu Yamin, Lukas diduga bermain di ruangan khusus sebuah kasino. Foto tersebut diambil pada tanggal 19 Juli 2020. Apakah Gubernur Lukas akan dipenjara karena kasus judi tersebut? Apakah ia menggunakan uang rakyat untuk berjudi? Adakah hukum yang berlaku di Indonesia tentang pejabat yang berjudi? Simak ulasan selengkapnya bersama aku, Mela hanya di headline. Kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Renning, mengaku kliennya kerap berjudi di luar negeri. Namun menurut dia, aktivitas judi yang dilakukan Gubernur Lukas disebut sebagai hal umrah yang biasa dilakukan pejabat. Lalu Roy juga membantah uang yang digunakan Gubernur Lukas NMB berjudi di kasino itu berasal dari kejahatan korupsi APBD Pemprov Papua. Ia juga mengatakan bahwa sudah membuktikan tidak ada dana yang keluar dari Pemda sebesar 560 miliar rupiah yang dipakai Lukas NMB untuk bermain judi. Beredar juga sebuah video yang memperlihatkan Gubernur Papua tersebut tengah bermain judi di sejumlah negara di Asia Tenggara. Menurutnya judi bukanlah ranah penyidikan KPK. Kuasa hukumnya juga menjelaskan bahwa yang disidik oleh KPK adalah delik pidana khusus, bukan delik judi. Sehingga Maki sudah menggeser isu yang tidak fokus pada penetapan tersangka Lukas NMB. Lalu beredar juga kabar bahwa Gubernur Lukas memiliki tambah emas pribadi yang digunakan untuk berjudi di Singapura. Hal itu langsung dibantah oleh kuasa hukumnya. Jadi Gubernur Lukas ini mendapat aliran dana dari mana ya untuk berjudi? Kuasa hukumnya enggan mengungkap asal uang yang digunakan Lukas NMB untuk berkegiatan di kasino. Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Ternyata selain ketahuan berjudi, ada kasus lain yaitu terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Tapi sayangnya KPK belum membeberkan secara detil konstruksi perkara yang menjerat Lukas NMB. Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau disingkat PPATK sudah memblokir rekening milik Lukas NMB dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangannya janggal dan mencurigakan. Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. Ditemukan fakta bahwa Lukas berjudi di sejumlah tempat seperti Solar Resort & Casino di Manila, Casino Genting Highland di Malaysia, dan Hotel Crawford Sentosa di Singapura. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Bu Yamin Saiman, mengkritik perilaku Gubernur Papua Lukas NMB yang berjudi, sementara masyarakatnya kesulitan karena masih menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Menurut Bu Yamin, kalaupun aktivitas judi tersebut dilakukan dengan uang pribadi, tetap saja itu tidak patut. Tokoh agama Papua, Pendeta Albert Yoku, yakin Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bertindak profesional dalam penanganan kasus Gubernur Papua Lukas NMB. Hal itu telah diperlihatkan KPK saat menindak para bupati di wilayah Papua yang pernah terlibat korupsi. Sebab itu, tokoh gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apapun dalam kasus Lukas NMB. Ratusan pendukung Gubernur Papua Lukas NMB melakukan aksi demonstrasi safe Gubernur Papua di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada hari Kamis 22 September 2022. Sebelumnya, gelombang demonstrasi serupa yang diklaim diikuti ribuan pengunjuk rasa digelar di Jayapura, Papua. Kendati bukan kali pertama demonstrasi mendukung kepala daerah yang terjerat kasus korupsi terjadi di Indonesia. Mobilisasi pendukung Lukas NMB mengindikasikan kepercayaan publik terhadap KPK kian menurun menurut Pegiat Antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo. Sementara peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Cahyopamungkas memandang penetapan Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi berpotensi membangkitkan sentimen identitas dan membuat situasi di Papua kian bergejolak. Menurut kalian gimana nih soal Gubernur Papua suka main judi? Gak apa-apa gak sih main judi kalau pakai uang sendiri atau sebenarnya tetap gak etis? Apalagi sekarang lagi terlibat kasus sama KPK? Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kamu. Sekian dulu update beritanya. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Aku Mela Moh nundur diri. Sampai jumpa di episode headline selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.